Si pedang tumpul jelit 30. Bab 30 mengadu kepintaran untuk memperlihatkan bakat. Di dalam gua sangat lembab, gelap, panjang dan berliku-liku, di sekeliling gua banyak dipasang tonggak-tonggak kayu. Gunanya untuk menopang tanah supaya tidak longsor, kadang ada yang terpasang tinggi, kadang ada yang terpasang rendah, kadang berbelok kiri kadang juga berbelok ke kanan, setelah berjalan beberapa saat akan membuat orang bingung dan tidak tahu arah. Di dalam gua setiap 3-4 meter selalu ada api unggun, kadang-kadang ada kelelawar yang terbang tanpa arah. Melihat keadaan di sini dapat diketahui kalau jalan bawah tanah ini jarang ada yang melewati, api unggun pun dipasang karena ada yang akan lewat. Di bawah gua banyak genangan air, juga ada ampas batu bara, diperkirakan kalau gua ini adalah bekas pertambangan batu bara. Wenjong Cheng berjalan paling depan, dia menundukkan kepala, seperti sedang memikirkan sesuatu, juga seperti merencanakan sesuatu. Go An Hiong mendekati Lim Hood Kiam, dengan suara sangat rendah dia berkata, Lim Toh Ako, apa rencanamu selanjutnya? Aku tidak tahu, sekarang aku merasa bingung. Apakah Lim Toh Ako terganggu dengan kata-kata sesatnya tadi? Tidak, aku merasa pola pikirnya memang masuk akal, tapi itu bukan jalan benar. Melihatmu diam terus, aku mengirakah sudah terpengaruh oleh kata-kata sesatnya. Mana mungkin, aku bukan anak kecil yang bisa begitu mudah dipengaruhi, mana yang salah dan mana yang benar masih bisa kuberdakan dengan jelas. Kalau begitu ini kesempatan yang bagus, kesempatan apa? Tiba-tiba menyerang, dalam lima langkah akan membuatnya mati bukankah hal ini akan beres? Tidak, tidak boleh melakukan care itu. Ini adalah care yang termudah dan tercepat, harus mengambil keputusan yang tepat, jangan seperti perempuan. Aku tidak ragu-ragu, hanya saja tidak mungkin, dia menganggap dirinya adalah Raja Pedang, ilmu pedang-pedangnya pasti lebih tinggi darimu dan juga aku. Karena itulah, kita harus menggunakan care ini, kalau tidak kita akan lebih sulit lagi mengalahkan dia. Limhut Kiam masih tampak ragu, dan Go An Hiong sudah menyerang, diam-diam dan menyerang bagian belakang Wong Jong Cheng dengan pedang. Wong Jong Cheng tidak menoleh, punggungnya seperti terpasang mata, dia membalikan tangan menepuk, pedang Go An Hiong berhasil disingkirkan, kemudian Wong Jong Cheng memukul tangan Go An Hiong, karena sakit, Go An Hiong melepaskan pedang yang dipegangnya. Wong Jong Cheng tertawa dingin, jangan melakukan hal bodoh, seorang pesilat pedang bila ingin membunuh dia harus berhadapan muka dengan musuhnya, kau menyerang dari belakang benar-benar tidak punya etika sebagai seorang pesilat pedang. Go An Hiong tidak puas, dia melemparkan dua butir bom yang mengandung obat bius, tapi Wong Jong Cheng seperti tidak merasakannya, bom meledak dan dari dinding gua keluar asap bergumpal. Wong Jong Cheng menghirup udara itu dan berkata, mainan apa ini? Begitu harum. Setelah bicara tubuhnya lemas, dia terduduk lemas ke bawah. Go An Hiong mengambil pedangnya, dia siap menyerang Wong Jong Cheng dengan pedangnya, tiba-tiba Lim Hood Kiam mencabut pedang dan menghalanginya, Go An Hiong, tidak boleh, kau tidak boleh membunuh dia. Mengapa? Bila kita berhasil membunuhnya, dunia akan aman. Tidak juga, masih ada anak buah dan putrinya, mereka semua adalah pesilat tangguh, bila kau membunuhnya, mereka akan membalas dendam akibatnya tidak terbayangkan. Bila kita tidak membunuhnya, apakah akibatnya juga akan lebih baik? Paling sedikit yang lainnya tidak akan sulit dihadapi, tidak akan sesulit menghadapinya. Yang penting adalah hati nurani kita, tadi kau menyerangnya dari belakang, bila dia akan membunuhmu hanya seperti membalikan telapak tangan, tapi dia tidak melakukannya, berarti hatinya masih lurus. Tapi perilakunya sangat sesat. Dengan serius Lim Hood Kiam berkata, kita menentang dia karena kita berdiri di pihak benar, tapi kalau dengan care seperti itu membunuhnya, kebenaran akan hilang, kita lebih sesat darinya, jadi aku tidak setuju. Jadi aku harus bagaimana? Bila kau bertarung dan membunuh dia secara berhadapan, aku akan mendukungmu, jangan melakukan dengan care seperti itu. Go An Hiong berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, tadi aku terlalu emosi, sekarang bila menyuruhku melakukannya lagi, belum tentu aku sanggup melakukannya, jadi dengan care apa kita akan menghadapinya? Tidak ada care lain, tolong berikan dia obat penawarnya. Go An Hiong merasa aneh dan berkata, care ini bukankah sama seperti melepaskan harimau ke hutan? Lim Hood Kiam menarik nafas, katanya, betul, bila kita menggotongnya keluar, akibatnya akan lebih parah lagi, bila pedang Wong Hon Bre'e sudah mengganas, tidak ada yang bisa menahannya. Apalagi anak buahnya seperti serigala dan harimau, ilmu pedang Li Ban Mong telahkah saksikan sendiri sekelompok nenek-nenek itu lebih lihai lagi, bila masih ada dia, dia bisa memerintah mereka. Kita bisa mengancam dia dan dia akan mengikuti perintah kita. Lim Hood Kiam tertawa kecut, apa gunanya? Lembah Raja Pedang dibangun berdasarkan webawa Wong Jong Cheng apakah dengan kau menguasai seorang ini saja sudah cukup? Paling sedikit bisa membuat Wong Hon Bre'e bertekuk lutut. Tidak hanya Wong Hon Bre'e, Wen Jin Jiu dan Mak Yunio, dan Hu Li Hoan pun bisa, tapi Li U Ban Mong sulit ditebak, mungkin dia berharap kita membunuh Wong Jong Cheng. Kita tidak perlu takut kepada Li U Ban Mong. Kau salah, orang yang paling menakutkan adalah Li U Ban Mong, orang itu seperti Jiu Giokou sangat ambisius dan serakah. Tapi ilmu silatnya terbatas. Aku tidak menganggapnya seperti itu, di lembah Raja Pedang ini kecuali Wong Jong Cheng, mungkin Li U Ban Mong lah yang terkuat, tapi dia sengaja menyembunyikannya. Aku tidak percaya, bukankah pada saat rapat akbar di Taisan, kau berhasil mengalahkannya? Waktu itu aku mengira berhasil mengalahkannya, setelah berada di lembah Raja Pedang, aku baru sadar ternyata aku salah besar, ilmu silat Li U Ban Mong berada di atas semua orang. Apa ada buktinya? Ada, Li U Ban Mong adalah pengurus lembah ini, dia pasti mengenal semua orang, tapi dia pura-pura bodoh membiarkan kita datang ke tempat Wong Jong Cheng, coba kau pikir semua ini apa maksudnya? Apa maksudnya Guan Hiong terpaku? Kabar yang dia titipkan kepada kita tidak penting, gedung penyimpan pedang selalu dijaga dengan ketat, orang mereka sendiri pun tidak bisa keluar masuk senaknya, Pasti sulit melewati berlapis-lapis penjagaan, walaupun bisa lewat tapi di loteng keadaan pasti sudah menjadi waspada. Maksud Lim To Ako, dia sengaja membiarkan kita masuk betul, setelah aku berpikir lama aku baru mengerti, dari awal dia sudah tahu kalau kita menyamar, Wong Jong Cheng, pun pasti bisa mengetahui penyamaran kita, masa dia tidak? Dia sengaja menggunakan pelakat perintah mengantarkan kita ke gedung penyimpanan pedang, tujuannya adalah memperalat kita untuk membunuh Wong Jong Cheng, atau merusak konsentrasi Wong Jong Cheng yang sedang berlatih. Ilmu silat, hanya saja dia tidak menyangka kalau Wong Jong Cheng sudah selesai lebih cepat berlatihnya, maka rencananya tidak terlaksana. Lalu apa rencananya? Yang pasti dia ingin merebut tampuk kekuasaan dari Wong Jong Cheng, coba kau pikir bila rencananya tidak matang, apakah dia berani melakukan hal ini? Apakah Wong Jong Cheng mengetahminya? Aku kira dia pasti tahu, kalau tidak dia sebelum selesai berlatih, sebenarnya dia bisa lebih awal keluar, tidak perlu bersembunyi di dalam rumah. Tiba-tiba Wong Jong Cheng berdiri dan tertawa terbahak-bahak, pintar. Pintar. Orang yang keluar dari Cheng Cheng memang lebih pintar dari yang lain. Melihat Wong Jong Cheng siuman dengan sendirinya Go An Hiong kaget. Wong Jong Cheng tertawa, katanya, Bom yang kau gunakan tadi kau pelajari dari Biao Wang, mana mungkin bisa menaklukanku? Kau beruntung, Lim Hood Kiam telah menolongmu, kalau tadi dia tidak menghalangimu, saat kau menyerangku yang mati adalah dirimu, aku selalu tidak sungkan menghadapi musuh seperti itu. Mengapa kau bisa mengatasi obat bius yang ada di dalam bom? Wong Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, kau harus berpikir, Biao Wang adalah seorang perempuan, mengapa dia bisa sampai memerintah semua orang persilatan dan bangkit kembali? Apakah kau yang ada di belakang, mendukung semua gerakannya? Tanya Lim Hood Kiam terkejut. Wong Jong Cheng mengangguk, Benar, pelayan yang ada di dekatnya semua berasal dari sini, dia bangkit lagi karena aku mendukungnya dari belakang. Bukankah Chiu Giok Ho juga mendukungnya dari belakang? Chiu Giok Ho sedang bermimpi, apakah bakatnya bisa bersaing denganku? Aku menyuruh Biao Wang pura-pura berhubungan dengan Chiu Giok Ho, hanya untuk mengetahui keadaan Cheng Seng. Sebenarnya Biao Wang adalah anak buahku, aku tahu apa yang dia lakukan, kau menggunakan obat biusnya, bukankah sama dengan di depan pintu lupan memperagakan golokmu? Lupan adalah ahli golok Tiongkok zaman dulu. Lim Hood Kiam dan Go An Hiong terdiam, Weng Jong Cheng tertawa lagi, lalu dia berkata kepada Lim Hood Kiam, kau pintar, sampai-sampai keserakahan Liuban Mung pun bisa kau ketahui. Kau sudah mengetahuinya, mengapa orang seperti itu masih kau ijankan tinggal di sisimu? Tanya Lim Hood Kiam, orang itu sangat berbakat, dalam usahaku yang besar ini membutuhkan orang berbakat seperti dia, jadi aku pura-pura tidak tahu dan memberikan hak penuh kepadanya untuk memimpin, membuatnya bertambah serakah, dia mengira dia bekerja untuk dirinya sendiri maka dia bekerja dengan sepenuh hati, ini adalah taktiku dalam memperalat orang. Apakah kau tidak takut, dia akan berbalik menggigitannya Lim Hood Kiam? Weng Jong Cheng tertawa, dia memperalat kalian untuk menggigitku, tapi apakah kalian bisa melukaiku? Pengemis berani bermain ular, dia pasti mempunyai taktik menaklukkan ular. Lim Hood Kiam tertawa dingin, banyak orang yang bermain ular, ujung-ujungnya mereka mati karena gigitan ular. Weng Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, seorang pengemis demi meminta sedekah dia bermain ular, bukan karena dia menyukai ular, saat dia tidak perlu mengemis lagi dia pun tidak akan menggunakan ular lagi. Go An Hiong berkata, burung yang terbang sudah habis jadi panah harus disimpan, kelinci yang licik telah mati, untuk memasak daging anjing kalian memperalat orang, sesudah itu dia akan dibuang, setelah dipikir-pikir aku jadi ingin muntah. Weng Jong Cheng tertawa santai, kalimat depan benar, sesudah burung habis panah harus disimpan dan tidak akan digunakan lagi, kelinci sudah mati, apakah kau mau memelihara seekor anjing yang tidak mau menurut? Kalau tidak dimasak lalu untuk apa? Go An Hiong tidak bisa menjawab. Kata Wong Jong Cheng lagi, kalau anjing itu penurut aku akan membiarkan dia menjaga pintu, aku tidak akan membunuhnya, tapi setelah dipelihara malah menggigit tuannya, bila dibunuh jangan salahkan kalau aku kejam, ini adalah jalan yang dicarinya sendiri. Lim Hut Kiam sudah melihat kelakuannya jadi aku nasihati lebih baik kau diam, aku tidak takut kau membunuhku, walaupun kau menyerangku kau tidak akan sanggup membunuhku, tapi kalau kau benar-benar ingin membunuhku, keadaanmu akan lebih buruk, Li Uban Mong akan membuat kegosip, Han Wei E. Jin Jiu, dan Kinyo adalah orang yang tidak punya otak, bisa membuat mereka jadi gila akan membuat rencana Li Uban Mong berhasil, dia lebih licik dariku. Go An Hiong terdiam. Wen Jong Cheng terus berjalan, kedua pemuda itu terus mengikutinya dari belakang, kali ini Go An Hiong lebih banyak dam dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah pintu, pintu itu tertutup rapat, terdengar dari luar ada suara ribut. Wen Jong Cheng tertawa, sepertinya belum siap, kita tunggu sebentar lagi, sebuah pertunjukan besar akan dimulai. Apakah kita boleh keluar untuk melihatnya? Tanya Lim Hut Kiam. Tidak, kalian harus keluar bareng denganku. Kau naik tahta menjadi Raja Pedang, lalu apa hubungannya dengan kami? Karena aku sudah mengatur sebuah petunjukan di luar dugaan orang, bila kalian keluar sekarang, akan merusak suasana. Dengan terpaksa kedua pemuda itu menunggu dengan sabar. Lama-kelamaan suara ribut mulai meredah, ada seseorang yang mengetuk pintu lalu dengan pelan bertanya, Ayah, apakah kau sudah ada di sini? Di luar semua sudah selesai. Sejak tadi aku sudah ada di sini, panggil Liu Ban Mong, suruh dia untuk memulai, perintah Wen Jong Cheng. Wen Hon Boy E bertanya, mana Lim Hut Kiam dan Go An Hiong? Mereka ada di sisiku, mengapa kau tahu ada kedua orang ini? Tanya Wen Jong Cheng aneh. Begitu melihat senjata Lim Hut Kiam aku sudah tahu, tidak ada orang lain yang mempunyai senjata seperti ini. Tapi wajah Go An Hiong sudah berubah karena menyamar, mengapa kau masih mengenalinya? Li Ban Mong yang memberitahuku, mengapa dia tahu kalau itu Go An Hiong? Dia menghitung jumlah orang yang datang, yang tidak ada adalah putera Go An Jit Hong. Dia benar-benar teliti, suruh dia bersiap, kita akan mulai, apakah kedua orang itu akan mengacaukan situasi apakah itu juga kata-kata Li Ban Mong. Dia pernah menanyakannya dan aku sempat terpikir, kedua orang itu paling tidak aman. Dan kata Wen Jong Cheng, mereka ada di sisiku, mereka tidak akan membuat keributan, beritahu kepada Li Ban Mong semua sudah selesai, suruh dia segera memulainya. Wen Hon Mai menyahut dan pergi. Wen Jong Cheng tertawa kepada Lim Hut Kiam dan berkata, putriku masih sedikit pintar walaupun Li Ban Mong berniat menggulingkanku, tapi ingin merebutnya dari tangan Hon Boye, sepertinya tidak akan begitu gampang. Lim Hut Kiam dengan dingin berkata, aku lebih memilih Li Ban Mong yang menang daripada putrimu, untuk menguasai lembah Raja Pedang, nafsu membunuhnya terlalu berat, membuat dunia ini tidak aman. Itu adalah sifat aslinya, jangan salahkan aku Wen Jong Cheng tertawa. Dia mewarisi sifatmu, sangat kejam, mengapa tidak menyalahkanmu saja kata Lim Hut Kiam. Sambil menggelengkan kepala Wong Jong Cheng tertawa, aku tidak mau mengakui, bila dikatakan ini karena keturunanku, itu bisa turunan dari ibunya, di tubuhku tidak mengandung nafsu membunuh. Apakah kau mengira kalau kau sendiri baik? Tanya Go An Hiong. Aku tidak menganggap kalau aku adalah orang yang sangat baik, tapi aku percaya keturunanku sangat baik, nanti kalian akan mendapatkan bukti yang kuat. Kata-katamu selalu membuat kami bingung, seperti tersimpan sebuah rahasia besar, apa sebenarnya yang kau simpan? Tanya Lim Hut Kiam. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, jangan terburu-buru, sebentar lagi teka-teki ini akan terbuka, waktu itu keadaan akan membuat semua orang terkejut. Waktu itu terdengar Li U Ban Mong dengan suara khasnya mengumumkan, semua gunung tunduk, semua pedang menghadap kemari, Raja Pedang akan melaksanakan upacara. Kemudian simbal dan musik mulai dimainkan, pintu yang tertutup rapat itu pelan-pelan terbuka, Lim Hut Kiam dan Go An Hiong melongo keluar, di luar, panggung dihias dengan begitu mewah, jaraknya sekitar 10 tombak dari tempat mereka, sebuah panggung yang terbuat dari batu. Panggung yang terbuat dari batu marmer dan ditutup oleh kulit harimau dengan warna menyolok, di tengah-tengah ada sebuah kursi yang diukir dengan indah, kursi itu pun tertutup oleh kulit harimau. Dari arah pintu gua sampai ke panggung batu harus melalui jalan yang telah ditutup dengan batu, jalan itu berada di atas jalan biasa setinggi 1 tombak, ada tangga untuk turun di sisi panggung, dan 2 baris pesilat memakai baju ketat. 24 orang perempuan setengah bayam menggunakan baju ketat membawa pedang, 2 gadis berbaju hijau bersiap-siap membawa Wang Jong Cheng ke panggung. Li Uban Mong, He Uliu Hoan, Wen Jin Jiu, dan Mak Yun Yeo berdiri di bawah panggung, di sekeliling panggung dijaga oleh pasukan lembah Raja Pedang, mereka memakai baju baru berwarna-warni, dengan teratur mereka mengelilingi panggung batu itu. Di luar barisan itu adalah pesilat-pesilat yang datang dari luar. Wen Jong Cheng tertawa dan berkata, kalain berdua turun dulu, ikut dengan penonton lain untuk menyaksikan upacaranya. Go An Hiong melihat Siam Giok Beng, Kie Tiang Lin, Pui Tian Hoa, juga Kie Pisha, mereka segera berjalan ke sana. Wen Jong Cheng dibawa oleh kedua gadis itu, pelan-pelan berjalan menuju tengah panggung. Wajahnya ditutup oleh kain tipis, maka dia terlihat begitu misterius, kedua tangannya digiring, musik segera berhenti, rapat yang dihadiri hampir seribu orang segera menjadi sunyi senyap. Dengan sombong dia memandang ke bawah panggung, sorot matanya yang tajam, membuat orang takut, terdengar Liu Banmong berkata, silakan Raja Pedang naik ke atas tahta. Tapi Wen Jong Cheng menjawab dengan dingin, tunggu, apakah kau sudah siap? Dengan hormat Liu Banmong menjawab, aku sudah mempersiapkan semuanya. Begitu aku duduk, tidak diijankan ada yang masih berdiri, apakah kau sanggup menyuruh semua orang berlutut kepadaku? Bisa, tinggal sekelompok yang merupakan pengecualian karena mereka tidak punya orang yang ditahan di lembah ini. Wen Jong Cheng menunjuk ke arah Lim Hut Kiam, apakah yang kau maksud adalah mereka? Betul, tadinya aku ingin menyandera Liu Hui Hui dan Ye U Bu E Nio, tapi Tuan tiba-tiba menyuruh Nona mengganti rencana. Wen Jong Cheng mengangguk, tidak apa, bagaimana dengan yang lain? Tidak ada masalah, sampai-sampai Kian Kun Kiam Pai karena Pui Chiao Jin dan Hogwat Ji disandera maka mereka pasti akan berlutut, aku yakin mereka tidak akan berubah pikiran. Bila tiba-tiba ada yang menolak berlutut, bagaimana tanya Wen Jong Cheng? Aku akan menurut perintah tuanku, membunuh Sandra terlebih dulu baru menghukum orang yang menolak dan membunuh orang itu. Baik, apakah sudah menyampaikan perintah ini kepada mereka semua? Tanya Wen Jong Cheng sambil tertawa. Sudah. Wen Jong Cheng mengangguk, tapi aku tetap merasa tidak tenang, lebih baik Sandra itu dibawa kemari supaya mereka pun bisa ikut melihat dan akan membuat mereka takut. Li Uban Mong melambaikan tangan, dari sudut barat lapang datang sekelompok pasukan berbaju hijau, dua orang mengapitkan seorang Sandra, paling depan adalah Chiu Giokou, kemudian di susul Tiang Leng Chu, Tio In, terakhir adalah Pui Chiao Jin dan Hogwat Ji, mereka terlihat sangat lelah, kedua metu mereka tidak bersinar, seperti telah melewati siksaan yang berat. Tio Xiao Hun dari Tian San pertama-tama yang marah, dia berteriak, Wen Jong Cheng, dengan care apa kau menyiksa orang tuaku? Wen Jong Cheng tidak meladeninya, Li Uban Mong tertawa dan menjawab, tidak ada siksaan, setiap hari makan kenyang, hidup mereka lebih baik enak dibandingkan raja. Mengapa mereka bisa terlihat begitu lelah Tio Xiao Hun ikut berteriak? Suruh mereka menjawab sendiri, kata Li Uban Mong tertawa. Ibu apa yang kau alami tanya Tio Xiao Hun? Dengan lelah Chiu Leng Hun menjawab, tidak mengalami apapun, hanya merasa lelah saja. Mengapa kau bisa begitu lelah? Apakah mereka memaksamu kerja paksa? Chiu Leng Hun tertawa kecut, boleh dikatakan seperti itu, kerja paksa yang paling melelahkan. Pui Tian Hoa berteriak, ini merupakan penyiksaan. Li Uban Mong berkata, kalian boleh tanya, kerja paksa apa yang mereka lakukan? Aku mengaku ini memang adalah pekerjaan yang melelahkan tapi mereka dengan sukarlah melakukannya. Ayah, apakah semua ini betul? Tanya Pui Tian Hoa dengan cemas. Pui Tian Hoa tidak ada tenaga untuk berbicara, dia hanya menyahut dengan suara rendah. Betul. Mengapa kau rela melakukannya? Apa yang telah terjadi? Pui Tian Hoa menarik nafas, bertarung ilmu pedang setiap hari, kecuali makan, pagi dan malam setiap hari melakukannya sebanyak 4-5 kali. Semua orang terpaku, Lim Hut Kiam dengan tenang bertanya, mengapa harus bertarung pedang? Bagaimana caranya? Li Uban Mong berkata, kami siap dengan ilmu pedang untuk menguasai dunia, tentu saja dengan ilmu pedang kami membuat mereka bertekuk lutut. Maka semenjak mereka datang ke lembah ini, mereka mulai tahu bagaimana ilmu pedang kami. Kami memerintah 100 pesilat melayani mereka. Mereka sendiri yang menentukan ingin bertarung dengan siapa asal bisa menang dari mereka boleh meninggalkan. Lembah ini, syarat ini sangat gampang, tapi di antara mereka tidak ada seorang pun yang menang dari pesilat-pesilat kami. 100 pesilat berada di tingkat berapa? Semua tingkatan ada, yang pasti mereka adalah pesilat tangguh lembah kami, walaupun kami tidak mengikutinya, tapi aku kira itu pun sudah cukup. Go An Hiong berteriak, aku tidak percaya, aku pernah bertemu dengan pesilat tingkat pertama, tapi tidak begitu istimewa, aku yakin Paman Puit tidak akan kalah dari mereka. Li Uban Mong tertawa terbahak-bahak, pesilat di lembah ini memang terbagi menjadi beberapa tingkat, tapi mereka hanya menjalankan tugas mengurusi tetek bengek. Pesilat tangguh bukan mereka, ke 100 orang itulah baru pesilat kami. Coba kau pikir, orang yang kami Sandra adalah ketua perguruan, orang penting dari banyak perguruan, tapi di depan pesilat kami, mereka mengaku kalah. Apa yang bisa direbut lagi? Go An Hiong bertanya, Paman Pui, apakah betul ada 100 orang pesilat? Pui Chiaw Jin mengangguk, betul, ke 100 pesilat ini setiap hari mengelilingi kami, setiap mereka siap melayani kami, tapi aku merasa malu. Selama 5 hari ini aku telah mengajak 49 orang pesilat bertarung, hasilnya aku kalah 49 kali secara berturut-turut. Apakah mereka dengan teknik ilmu silat mengalahkan kalian? Tanya Lim Hukiam. Benar, di antara 100 orang ini, jurus pedang mereka tidak ada yang sama, setiap orang berbeda-beda ilmu pedangnya, aku mengaku kalah, sampai semangat berjuang pun sudah lenyap. Semua orang yang datang lebih awal ke Lembah Raja Pedang menundukkan kepala, mereka bersikap seperti Pui Chiaw Jin, hal ini membuat semua orang takut. Saat rapat akbar di Taisan, dari Lembah Raja Pedang hanya datang Wong Hon Bue dan 5 orang wakil, itu pun sudah membuat mereka bergetar, selain Lim Hukiam tidak ada yang sanggup mengalahkan mereka. Tidak disangka di Lembah Raja Pedang ini ada 100 pesilat tangguh, mungkin teknik mereka tidak setinggi Wong Hon Bue, tapi tetap membuat para pesilat yang datang merasa takut. Kekuatan mereka begitu dahiat, siapa yang bisa melawannya? Di lapangan tidak terdengar suara, hanya Lim Hukiam yang bertanya pada Li Uban Mong, mana 100 orang pesilat itu. Mereka berpencar di sekeliling lapangan sini menjaga setiap jalan dan siap membunuh orang yang berani meninggalkan tempat ini, jadi jangan berusaha kabur. Suruh mereka keluar, aku tidak percaya ada begitu banyak pesilat tangguh, kata Lim Hukiam. Li Uban Mong tidak berani mengambil keputusan, dia meminta pendapat Wong Jong Cheng, begitu melihat Wong Jong Cheng mengangguk, dia segera memberi isyarat dengan tangannya, benar saja dari sekeliling lapangan segera muncul orang-orang yang mengenakan baju ketat berwarna putih. Mereka membawa pedang terlihat sangat bersemangat juga gagah, umur mereka tidak lewat dari 30 tahun. Apakah mereka adalah keseratus orang itu? tanya Lim Hukiam. Tio In melihat sekeliling kemudian berkata, betul, itulah mereka, aku sudah hafal dengan wajah mereka, dalam 67 pertarungan, aku selalu kalah, aku mengaku kalah. Wong Jong Cheng berkata, Lim Hukiam, jangan mencurigai kami bermain licik, dengan teknik pedang aku siap menjadi raja, aku mengeluarkan keahlian, tidak ada sedikitpun kebohongan, seratus pesilat tangguh ini saat diajak bertarung mereka berusaha untuk menang, tapi mereka tidak akan melukai lawan, sampai luka ringan pun tidak boleh, dalam teknik ilmu pedang, harus lebih tinggi dari mereka. Wong Jong Cheng tidak berbohong dengan care seperti itu untuk menang dari lawan memang harus mempunyai teknik lebih tinggi dari lawan, bila keseratus orang itu kemampuannya lebih tinggi dari Ciu Giokho berarti Wong Hon Bui E lebih tinggi lagi ilmunya, Wong Jong Cheng yang selalu menyebut dirinya sebagai raja pedang, bagaimana kehebatan ilmunya? Benar-benar tidak terbayangkan. Dengan suara mantap Wong Jong Cheng berkata, tidak perlu bertarung, memilih kalah adalah care yang bagus, hal ini memang sulit dilakukan karena kalian belum pernah melihat ilmu pedang ini. Maka aku memilih care yang akan membuat kalian mengalah, bila masih ada yang tidak terima, terpaksa aku membunuhnya dengan tujuan supaya dia mau mengaku kalah, aku berharap tidak akan terjadi seperti itu. Matanya yang bersorot dingin membuat hati setiap orang bergetar, kemudian dia berkata, beberapa Sandra ini adalah pemimpin kalian, karena kekalahan mereka, maka mereka kehilangan semangat berjuang, aku harap ini bisa menjadi contoh untuk yang lain. Lembah Raja Pedang bukan tempat di mana kalian bisa melawannya, kalian hanya mempunyai dua pilihan, pertama mengaku kalah, kedua, mati, kalian yang datang ke Lembah Raja Pedang jika ingin mati, tidak akan segampang itu, Li Uban Mong sudah memberitahu hasilnya kalau melawan. Di bawah panggung tidak ada suara, Wong Jong Cheng melihat tidak ada seorang pun yang berani bertanya, dia tertawa panjang, dia memegang pegangan kursi siap duduk. Tiba-tiba Chiam Giok Beng berkata, tunggu sebentar apa yang akan kau katakan tanya Wong Jong Cheng. Kami sudah melihat jelas kekuatan Lembah Raja Pedang, tidak ada orang yang bisa melawan, kalau Tuan dengan sebutan Raja di Lembah Pedang memerintahkan semua orang berlutut, kami akan menurut, tapi tujuan Tuan adalah menjadi Raja Pedang, itu hanya untuk nama pribadi paling sedikit, Tuan harus memperagakan ilmu Tuan sebagai seorang Raja Pedang. Wong Jong Cheng berkata, orang yang ada di sini mendapatkan latihan langsung dariku, apakah belum cukup? Kalian tidak bisa mengalahkan anak buahku, aku kira hal lain tidak perlu dibicarakan lagi. Raja Pedang dan Raja tidak sama, bisa menjadi Raja, dia pasti orang yang lebih pintar dibandingkan orang lain, dia juga pasti mempunyai keteribadian yang baik, Kalau ingin menjadi Raja Pedang, teknik pedangnya harus berada di atas semua orang, apakah Tuan setuju? Wong Jong Cheng mengangguk, kau benar, apakah kau ingin mengujiku? Weng Hon Wee segera berkata, ayah, kau adalah Raja Pedang, untuk apa melayani hal seperti ini, siapa yang tidak terima, aku akan membantu ayah membereskan dia. Semua ini tidak ada yang bisa mewakili, kata Ciam Giok Beng. Wong Hon Wee marah, masalah Raja Pedang tidak perlu ikut campur. Sebelum ayahmu naik tahta dia belum menjadi seorang Raja Pedang, aku mengajukan permintaan ini hanya ingin membuktikan apakah ayahmu benar-benar seorang pesilat pedang yang tidak terkalahkan atau hanya sebuah boneka yang dikuasai oleh orang lain. Wong Hon Wee berteriak dan marah, siapa yang menguasai ayahku? Sulit dikatakan, di dunia persilatan sering terjadi hal seperti itu, orang yang berada di posisi paling puncak belum tentu dia penguasanya, seorang pesilat boleh menang dalam teknik, tapi tidak boleh kalah dalam hal wibawa, kami akan tunduk kepadanya tapi kami tidak akan tunduk kepada sebuah boneka. Wong Cheng tertawa, katanya, aku mengerti maksudmu, kau pasti mendapatkan kabar dan menganggap kalau aku adalah Raja Pedang palsu. Tidak juga, semua orang tahu kalau Anda adalah Raja Pedang yang sebenarnya tapi teknik pedangmu sudah mencapai tahap mana, kami harus tahu setidaknya sedikit saja. Jangan menutup-nutupinya lagi, kau pasti mendapat kabar aku berlatih silat hingga tersesat dan tidak bisa menggerakan. Tubuhku, harus mengandalkan anak buahku untuk memalsukannya tapi kalian sudah melihatnya dengan jelas, gerakanku sangat lincah dan tidak terganggu oleh apapun. Bisa berjalan beberapa langkah bukan berarti ilmu pedangmu adalah yang tertinggi di dunia ini. Muridmu Goan Hyeong diam-diam pernah menyerangku dia tahu teknik pedangku sudah setinggi apa. Muridku bukan yang terbaik, kalau dia bisa menguji seorang Raja Pedang yang ilmunya setinggi apa belum diketahui, sebenarnya tidak setinggi yang kami bayangkan. Maksudmu, kau ingin aku memperagakan ilmu pedangku kata Wong Jong Cheng tertawa. Tiam Giok Beng ikut tertawa, memang ada gosip yang mengabarkan demikian, maka setidaknya Tuan harus mempunyai sedikit emosi supaya gosip-gosip itu hilang dengan sendirinya. Baiklah, aku ingin pihak kalian mengeluarkan tiga orang wakil naik ke panggung, apakah itu sudah cukup? Hanya mengalahkan tiga orang sepertinya belum cukup untuk disebut Raja Pedang, jawab Tiam Giok Beng. Lalu apa keinginanmu? Aku tidak mempunyai waktu atau semangat untuk bertarung dengan setiap orang. Itu tidak perlu, saat kami datang kemari kami telah berunding, satu wakil dari setiap lima perguruan, perguruan pedang satu wakil, perguruan kami satu wakil, masih ada satu orang lagi. Tanda petik. Siapakah dia? Untuk sementara kami belum bisa memberitahu siapa orang ini, Anda selalu menyebut diri sebagai Raja Pedang, aku yakin Anda pasti tidak masalah kalau ditambah satu ronde bukan? Wan Jong Cheng berpikir sejenak dan menjawab, ditambah sepuluh ronde pun tidak apa, tapi aku tekankan kepada kalian jangan macam-macam kepadaku yang rugi pasti kalian sendiri. Kita bertarung harus dengan aturan, tidak ada care yang bisa membuat kami bertindak macam-macam, jawab Tiam Giok Beng tertawa. Baiklah, keluarkanlah empat orang itu teriak Wan Jong Cheng. Sekarang ini tidak perlu harus sampai keluar semua, lebih baik keluar satu per satu, bila Tuan berhasil mengalahkan satu orang, otomatis orang kedua akan keluar, jawab Tiam Giok Beng. Siapa yang mau tampil dulu? Dari kerumunan orang, muncul seorang laki-laki setengah baya, aku. Dia keluar dari barisan lima perguruan, Wan Jong Cheng melihatnya dan bertanya, apakah Tuan mewakili lima perguruan? Tuan dari perguruan mana? Lelaki yang berpenampilan seperti pelajar itu menjawab, namaku Song Chiu Kun, aku bukan dari perguruan manapun, aku hanya mempunyai hubungan dengan lima perguruan, aku ingin mencoba ilmu pedang dari seorang raja pedang. Wan Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, aku tahu siapa dirimu, sejak pelakat dunia persilatan menghilang dari lima perguruan mereka pernah menyusun sebuah rencana rahasia. Mengumpulkan ilmu pedang dari lima perguruan, diturunkan pada seseorang untuk diteliti. Wajah Song Chiu Kun berubah, bagaimana Anda bisa tahu? Aku sudah lama mempelajari ilmu pedang, dan mendirikan sebuah perguruan pedang maka semua gerak-gerik perguruan pedang pasti harus tahu. Menurut perhitunganku, dalam waktu dekat ini kau pasti akan keluar, apakah ilmu pedang dari lima perguruan sudah kau kuasai? Ilmu pedang adalah ilmu tidak terbatas, mana mungkin bisa menguasai semuanya jawab Song Chiu Kun. Tapi, aku menganggap kalau aku sudah berada di puncaknya ilmu pedang dan ilmu pedangku tidak akan mungkin maju lagi, kau mungkin tidak akan mengerti dengan kata-kataku ini. Aku juga tidak berharap kau akan mengerti, bila aku bisa mengalahkanmu, apakah lima perguruan akan mengakui kekalahan mereka? Tanya Wajong Cheng. Song Chiu Kun berpikir sebentar baru menjawab, aku mewakili lima perguruan menyampaikan sebaris kata, seorang pesilat pedang selamanya tidak akan mengaku kalah, begitu juga dengan lima perguruan pun selamanya tidak tunduk kepada Anda. Wajong Cheng tertawa terbahak-bahak, kalian benar-benar mempunyai kesabaran luar biasa, ternyata sudah menyusun sebuah rencana begitu jauh. Betul, karena di dunia persilatan ada orang sekejamada maka kami akan terus menyusun rencana menghadapi Anda, setiap 10 tahun kami mendidik dan memunculkan satu orang baru, jawab Song Chiu Kun. Baiklah, bila aku tidak mati, aku akan menunggu 10 tahun lagi, 10 tahun lagi dan seterusnya, bila aku mati, akan ada yang mewarisi kedudukan Raja Pedang. Ini adalah persaingan tanpa batas waktu, aku ingin tahu siapa yang bisa bertahan lebih lama. Anda telah mengetahui rencana kami, pasti akan mengerti rencana ini memang disusun oleh lima perguruan, tapi tidak mereka kuasai. Maka ketua lima perguruan sekarang ini tidak akan tahu siapa yang akan muncul berikutnya, kata Song Chiu Kun. Tenanglah, aku tidak akan mencari tahu dari lima perguruan, lebih-lebih tidak ingin menghalangi rencana kalian, kata Wong Jong Cheng. Mencari tahu pun percuma saja, aku sendiri tidak tahu siapa berikutnya yang akan maju, aku memberitahu hal ini hanya berharap Anda jangan sembarangan membunuh, kata Song Chiu Kun. Wong Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Raja Pedang mempunyai jiwa besar sebagai seorang Raja Pedang, aku tidak akan bertindak kerdil, malah aku senang dengan adanya rencana ini, selagi aku masih hidup aku tidak akan memberi kesempatan kepada kalian untuk berhasil, apakah Raja Pedang berikutnya bisa sesukses diriku, aku tidak bisa menduga, tentang rencana kalian aku merasakan kalau ini adalah hal yang bagus, silakan. Di mana kita akan bertarung tanya Song Chiu Kun. Tentu saja di punggung, asal bisa memukulku hingga jatuh dari panggung, kedudukan Raja Pedang akan menjadi milikmu, semua yang ada di lembah Raja Pedang ini juga akan menjadi milikmu. Aku tidak serakah, kedudukanku sebagai penjaga lima perguruan, wakil kami berikutnya juga punya posisi yang sama, kami menjaga kehormatan dan adat istiadat lima perguruan. Wenjong Cheng tertawa keras, katanya, baik, zaman dulu Su Cheng pernah menjadi Perdana Menteri Tujuh Negara, tapi beliau tidak bisa menghalangi Raja Cheng Su mempersatukan Tiongkok, kalau kau pelindung dari lima perguruan, kalau bisa mengalahkan Raja Pedang, sejarah akan tercatat namamu. Song Chiu Kun tidak menjawab, dia meloncat ke atas panggung, kemudian berkata kepada kerumunan orang, orang yang menduduki posisi lima ketua dari lima perguruan harap ke depan untuk mendengarkan perintah. Lima ketua dari lima perguruan berjalan beriringan ke depan, Chia Huiai Chin Jin dari Butong mewakili mereka memberi hormat. Kami di sini, harap pelindung mengeluarkan tanda untuk dicocokkan. Dari balik baju bagian dada Song Chiu Kun mengeluarkan sebuah bendera berbentuk segitiga dan melemparkan ke bawah panggung, Chia Huiai Chin Jin memungutnya, kemudian memperlihatkannya kepada ketua yang lain, lalu menghancurkan bendera itu, tanda sudah diperiksa dan itu adalah asli, harap Anda memberi perintah. Song Chiu Kun menarik nafas, tidak ada yang harus ku sampaikan, bendera ini pertama kalinya digunakan, apakah aku akan menang atau kalah, masih belum tahu, tapi aku akan berjuang dengan sekuat tenaga, bila aku kalah demi perguruan kalian masing-masing, kalian harus sabar menahan diri, setelah sepuluh tahun dari sekarang, pelindung lima perguruan akan muncul kembali, mungkin dia tidak akan mengecewakan kalian. Aku harap pun begitu, jawab Chia Huiai Chin Jin sambil menarik nafas. Mereka berlima berlutut, Song Chiu Kun dengan angkuh menerima penghormatan mereka, Wen Jong Cheng tidak tahan melihat situasi itu dan berkata, pelindung lima perguruan benar-benar sombong. Aku menerima penghormatan ini bukan tanpa sebab, jawab Song Chiu Kun. Aku ingin tahu apa alasanmu. Nanti Anda pun akan mengerti, sekarang aku tidak akan memberitahu. Wen Jong Cheng tidak banyak bertanya lagi, dia melihat lima ketua dari lima perguruan yang masih berlutut, dia marah, bentaknya, mengapa kalian terus berlutut kepadanya? Jangan hiraukan mereka, mari kita mulai bertarung, jawab Song Chiu Kun. Wen Jong Cheng mengangguk dan menggerakkan tangannya, mana pedangku? Li Uban Mong sudah terbang ke atas memberikan sebuah pedang panjang, pegangannya berwarna emas, tuanku, biar hamba saja yang melakukan. Tidak perlu tuan sendiri yang melakukan. Wen Jong Cheng tertawa dingin, apakah kau pantas melakukannya? Pedang ini melambangkan wibawa raja pedang sama dengan setempel raja yang terbuat dari batu giyok, selama aku masih hidup belum sampai pada giliranmu untuk memegangnya, sekalipun aku mati aku tidak akan memberikannya untukmu. Walaupun Li Uban Mong kena semprotan keras, dia tetap tertawa dan berkata, hamba tidak berpikiran seperti itu, hanya tuanku baru saja selesai berlatih ilmu silat, jangan terlalu banyak bergerak dulu. Dengan dingin Wong Jong Cheng berkata, kau kira aku tidak mampu bergerak dengan leluasa? Hamba tidak bermaksud seperti itu, lalu apa maksudmu? Hamba hanya berpikir, Chuan adalah raja pedang tidak perlu bergerak sendiri. Apakah kau tidak mendengar kata-kata Chiam Giok Beng tadi? Orang-orang curiga, aku menjadi raja pedang hanya seperti harimau kertas, bila aku tidak menunjukkan kehebatanku, mana mungkin bisa menaklukkan banyak orang? Biarkan saja mereka bicara, mengapa Chuan harus mendengarkan kata-kata mereka? Yang penting aku harus bertarung dengan pedang yang mewakili wibawa sebagai seorang raja pedang, selain itu juga untuk menguatkan kedudukanku sebagai raja pedang. Siapa yang bisa mewakiliku? Nona adalah putri Chuan, biar Nona saja yang mewakili Chuan. Tidak, hanya raja pedang yang boleh menggunakan pedang ini. Apakah Nona bukan raja pedang berikutnya? Siapa yang mengatakan aku akan mewariskan kedudukan raja pedang kepada Han Wei? Tentu saja, sebab Chuan tidak punya keluarga lain lagi. Cerewet, turun, jangan ganggu aku lagi. Lik Uban Mong segera turun dari panggung. Diam-diam Wan Hon Wei E bertanya, Ayah, bukan karena putrimu menginginkan kedudukan ini, aku hanya merasa aneh. Tanda petik. Apa anehnya, masalahku, biar aku sendiri yang mengambil keputusan. Mat Yunio menarik baju Hon Wei E dan berkata, Pedang raja tidak akan diberikan kepadamu, tapi juga tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Ini adalah adat keluarga kalian untuk apa terburu-buru? Raja pedang atau ratu pedang sama saja. Wajah Wan Hon Wei E menjadi merah, Tapi Wang Jong Cheng malah memelototnya dengan benci kepada Mak Yunio dan membentak. Kiyunio, kau tahu tempat apa ini, jangan sembarangan bicara. Mak Yunio terdiam tidak berani bicara lagi. Pedang sudah dicabut oleh Wang Jong Cheng, Sebuah sinar pelangi berwarna merah terlihat di depan mata, Lalu berpencar mengeluarkan cahaya berwarna emas. Sung Chiu kun kaget dan tanpa terasa mundur satu langkah. Wang Jong Cheng tertawa dan berkata, Tenanglah, pedang ini adalah simbol wibawa raja pedang, Ini bukan senjata tajam, tidak akan sampai merusak senjatamu. Sung Chiu kun membusungkan dadanya, Senjata tajam pun tidak akan menjadi masalah, Ilmu pedang tidak harus mengandalkan senjata tajam, Walaupun Anda mempunyai berbagai macam kerasusat, Tapi kalau tidak mempunyai teknik mantap, Belum tentu bisa menang dari senjata biasa milikku. Wang Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Benar, demi mendampingi posisi raja pedang, Aku mencari pedang ini untuk keseimbangan, Sebenarnya fungsi pedang ini hanya seperti sebuah pentungan, Tidak ada istimewanya, Sekarang keluarkan jurusmu. Sung Chiu kun terlihat sangat serius, Dia sudah bersiap dengan sepenuh hati, Setelah bersiap dia baru mengeluarkan pedangnya dan dengan pelan menyerang. Wang Jong Cheng tidak mau melihatnya, Dengan enteng dia membuat pedang yang datang menyerang bergeser ke samping, Lalu jurusnya berubah sangat cepat, Wang Jong Cheng mulai menyerang. Tapi Sung Chiu kun tetap tenang menghadapinya, Mereka terus bertarung dengan Kero seperti itu. Dia menyebut dirinya sebagai raja pedang, Untuk pertama kali Wang Jong Cheng bertarung di depan umum, Tentu saja menarik perhatian banyak orang, Tidak hanya yang datang dari luar, Orang-orang lembah raja pedang pun memperhatikan pertarungan ini, Apalagi Liu Ban Mong, Perhatiannya melebih orang lain. Wang Jong Cheng tidak percuma disebut sebagai raja pedang, Jurusnya sangat aneh juga susat, Gerakan pedangnya sering menyimpang dari aturan biasa, Setiap perubahan tidak bisa diduga, Tapi jurus-jurus aneh ini di tangannya menjadi jurus sangat istimewa dan juga sangat berwibawa. Yang paling membuat orang kagum adalah di depan musuh sikapnya terlihat santai, Luwes, dan tenang, Membuat orang tidak menyangka kalau dia sebenarnya sedang bertarung, Sedangkan di sekelilingnya penuh dengan hawa membunuh. Sung Chiu kun pun bertarung dengan bagus, Perubahan-perubahan jurus Wang Jong Cheng bisa dicairkan satu per satu, Hanya saja sikapnya sangat serius dan dia terlihat lelah. Mereka bertarung sudah mencapai empat puluh jurus, Kedua belah pihak sama-sama kuat. Wang Jong Cheng tertawa, Bagus, Sangat bagus, Kau bisa menggunakan ilmu pedang dari lima perguruan dengan begitu lancar, Kau sudah melakukan yang terbaik, Hanya sayang kau membuang tenaga dengan sia-sia, Bila dengan semangat sepertimu ini mempelajari ilmu pedang-raja pedang dari ku paling sedikit, Kau bisa menduduki posisi sebagai pesilat tangguh nomor empat atau lima. Sung Chiu kun terdiam, Dia mengayunkan lagi pedangnya menyerang, Walau dia mulai merasa lelah tapi jurus pedangnya semakin ganas, Dia lebih banyak menyerang daripada bertahan, Kadang-kadang karena memaksakan diri bisa menyerang, Dia membuat banyak kelemahan, Itu sangat berbahaya baginya, Tapi dia sudah bertekad ingin mengalahkan lawan. Kelemahan yang dia perlihatkan bukan merupakan kekurangannya, Karena dari balik kelemahan itu dia akan berbalik menyerang, Menyerang kelemahan ini harus menghadapi ujung pedangnya yang tajam, Hal ini akan membuat kedua-duanya mati bersama-sama. Sepertinya dia siap mengorbankan nyawanya sendiri, Tapi Wang Jong Cheng tetap tenang dan masih bercanda, Sama sekali tidak terpancing menyerang ke arah kelemahan itu, Dia juga tidak ingin terburu-buru menang, Dengan santai dia berkata, Marga Song, Lima perguruan sudah memberikan kebaikan apa saja kepadamu, Sampai kau mau menjual nyawamu untuk mereka, Kalau kau berbakti kepadaku, Aku jamin kau akan mendapatkan kebaikan lebih banyak lagi. Song Chiu kun sama sekali tidak melayaninya, Serangannya semakin gencar dan ganas. Wang Jong Cheng mulai tidak sabar, Marga Song, Apakah kau benar-benar tidak peduli pada nyawamu sendiri? Aku punya aturan tersendiri, Bila ada orang yang bisa menerima seratus jurusku, Aku harus membunuhnya. Dengan serius Song Chiu kun menjawab, Kalau bisa, Lakukan saja. Wang Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Ternyata kau mengira teknik pedangku hanya sebatas ini saja dan takut aku tidak bisa menang darimu, Kau benar-benar buta, Aku hanya menyayangi orang berbakat, Maka aku sungkan kepadamu, Sekarang 96 jurus sudah berlalu, Aku sudah mengambil keputusan dalam tiga jurus aku akan mengalahkanmu, Dan tidak akan membiarkanmu melewati seratus jurusku. Song Chiu kun masih diam, Dia menyerang tiga kali, Gerakannya seperti air mengalir cepat kemudian turun, Tenaganya benar-benar tidak bisa ditahan, Dua serangannya berhasil dihindari oleh Wang Jong Cheng, Pada jurus ketiga Wang Jong Cheng malah berhasil menempelkan pedangnya dengan pedang Song Chiu kun, Setiap orang bisa melihat dengan jelas kejadian itu, Tapi tidak tahu dengan care apa pedangnya bisa meluncur ke bawah, Kemudian terdengar suara bentakan, Lepaskan, Pak, Terdengar suaranya ring, Itulah suara pedang yang terpukul, Dengan mengerahkan tenaga yang tepat, Tangan Song Chiu kun jadi tergetar, Pedangnya pun terbang dan Terjatuh ke bawah panggung, Di tanah yang penuh dengan batu, Menancap sedalam satu kaki lebih, Ini membuktikan kalau tenaga Song Chiu kun sangat kuat, Juga membuktikan kalau tenaga Wang Jong Cheng sangat hebat, Penonton yang ada di bawah panggung menghembuskan nafas, Mereka baru tersadar setelah melihat pertarungan tadi, Wang Jong Cheng tertawa keras, Berkata, Apakah kau mengaku kalah? Song Chiu kun tertawa sedih, Aku mengaku kalah, Tapi aku tidak sudi harus menurut kepadamu, Kau benar-benar keras kepala, Dengan care apa aku baru bisa membuatmu menurut? Song Chiu kun berpikir sebentar, Kecuali Anda bisa membuat ketua dari lima perguruan bertekuk lutut, Baru aku akan menurut kepada Anda, Wang Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Apa susahnya? Aku bisa melakukannya, Kau tidak akan sanggup melakukan ini selamanya, Mungkin demi mempertahankan perguruan mereka, Dengan terpaksa mereka akan berlutut kepadamu, Tapi dalam hati mereka, Mereka selalu ingin menentangmu, Kau memaksa orang menurut kepadamu, Dengan wibawamu membuat hati orang lain menurut kepadamu, Apakah kau sanggup melakukannya? Wang Jong Cheng berpikir sebentar, Mungkin tidak bisa, Tapi aku ingin bertanya, Mengapa mereka begitu hormat kepadamu? Kau ingin tahu mengapa bisa seperti itu? Sangat sederhana, Aku akan berbicara dulu kepada mereka, Setelah itu aku akan memberitahumu, Kemudian dia berbicara dengan lima ketua dari lima perguruan yang berada di bawah panggung, Maaf, Aku tidak bisa melaksanakan harapan kalian, Maka kalian harus menunggu sepuluh tahun lagi, Lima orang yang ada di bawah panggung, Tidak ada yang bergerak, Tapi Song Chiu Kun sudah lemas terjatuh ke bawah, Dan kata-kata terakhirnya, Ini adalah jawabanku, Kemudian tubuhnya seperti sebuah bongkahan batu terlempar ke bawah panggung, Lima ketua sekali lagi memberi hormat dengan menyentuhkan kepala mereka ke tanah, Baru diam-diam berdiri, Apa yang terjadi kata Wong Jong Cheng tidak mengerti, Cia Wia Chin Jin dengan sedih menjawab, Sebelum bertarung, Pelindung lima perguruan sudah minum racun, Racun itu dalam waktu setengah jam akan bekerja dan tidak akan tertolong, Maka kami berlima sejak tadi berlutut sambil menyaksikan dia bertarung, Semua itu untuk menyampaikan penghormatan kami, Ternyata begitu, Tapi mengapa harus begitu? Aku tidak bermaksud membunuh dia, Karena dia tidak boleh membocorkan rahasia mengenai bendera pelindung, Jawab Cia Wia Chin Jin, Aku juga tidak bermaksud ingin mengetahui rahasia itu ini mengenai diri Anda, Dia tidak berpikir seperti itu, Dia harus mati, Kalau tidak kami tidak akan begitu hormat kepadanya, Bila dia menang dariku, Apakah dia juga harus mati? Tanya Wang Jong Cheng Benar, Pelindung seumur hidupnya hanya bertarung satu kali, Begitu bertarung terbuka, Kalah atau menang akan membawanya menuju kematian, Maka kalau tidak terpaksa, Kami tidak berani mengundang pelindung, Bendera itu adalah hal yang paling mulia bagi seorang pesilat pedang, Pekerjaan yang harus mengantarkan nyawa, Siapa yang mau menanggungnya? Tanya Wang Jong Cheng Ada, pelindung bendera hanya keluar sekitar setengah jam, Tapi dia mendapat penghormatan yang tidak akan didapat orang lain seumur hidup mereka, Sepuluh tahun lagi bila keadaan kami berubah, Pasti akan ada pelindung bendera yang lain yang akan muncul, Wang Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Aku tidak percaya hal ini terjadi, Sepuluh tahun sangat cepat, Anda pasti masih sempat menyaksikannya lagi, Kata Chia Huiai Chin Jin. Aku takut aku tidak bisa sabar menunggu, Kata Wang Jong Cheng. Aku tidak punya banyak kera menurunkan kepada generasi muda, Memang tidak ada yang tahu pelindung bendera berikutnya berada di mana, Kata Chia Huiai Chin Jin. Kalau kalian tidak tahu bagaimana meminta pertolongan kepadanya, Tidak perlu memberi tahu, Dia akan tahu sendiri, Apakah dia harus muncul atau tidak, Semua keputusan ada di tangannya. Bila aku mengambil nyawa orang-orang dari lima perguruan untuk dijadikan syarat, Menyuruh orang itu dalam waktu setengah bulan mencariku, Apakah dia tetap akan bersembunyi? Chia Huiai Chin Jin berpikir sebentar baru menjawab, Dalam waktu 10 tahun ini dia tidak akan muncul, Karena pelindung bendera harus melalui 10 tahun meneliti ilmu baru yang lebih kuat dan lebih dalam ilmunya dibandingkan pelindung yang terdahulu, Muncul pun akan percuma saja. Maksudmu pelindung berikutnya sudah lahir, Dan ilmunya hampir sama dengan Song Chiu Kun Wang Jong Cheng tertawa. Benar, menurut kami seperti itu, Tapi sebenarnya keadaannya seperti apa tidak ada yang tahu lebih jelas, Sebab kami tidak berhak mencari tahu. Wang Jong Cheng tertawa dingin, Bila dalam 10 tahun kemudian orang-orang lima perguruan mati semua, Untuk apa dia masih menjaga bendera pelindung? Teknik-teknik terbaik dari lima perguruan sudah kami serahkan kepada pelindung bendera, Jadi kami tidak akan mati, Setelah 10 tahun berlalu bila pelindung bendera masih tidak bisa membereskan masalah, Dia akan memberikan tugas itu kepada pelindung yang baru, Bila berhasil pelindung baru akan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada pemuda lurus dan berbakat di bidang ilmu silat, Mereka akan membantu lima perguruan mendirikan sebuah perguruan kokoh, Maka kami tidak perlu takut ilmu kami akan musnah. Akhirnya Wang Jong Cheng menarik nafas panjang, Orang yang membuat rencana ini benar-benar berbakat, Sepertinya aku pun harus meniru caranya. Tidak, ayah, kita tidak perlu cari ini, kata Wang Hon Bui E. Mengapa? Dengan angkuh Wang Hon Bui E berkata, Karena ilmu pedang kita sudah mencapai tahap tidak terkalahkan, Jadi tidak perlu khawatir. Wang Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Betul, apa yang kau katakan tadi sangat betul, Ilmu pedang dari lembah Raja Pedang sudah mencapai tahap tertinggi dalam ilmu pedang, Hanya khawatir tidak ada yang meneruskannya saja, Kita tidak perlu takut dikalahkan orang lain, Maka kita tidak perlu mempunyai rencana begitu rumit. Tapi ayah, untuk Raja Pedang berikutnya ayah harus memilih dengan hati-hati, Paling sedikit harus disetujui olahku, kata Wang Hon Bui E. Mengapa harus disetujui olahmu Wang Jong Cheng tertawa? Wajah Wang Hon Bui E menjadi merah, Bila ayah mencari orang yang tidak becus, Aku tidak kera, Sebab ini berhubungan dengan kebahagiaanku seumur hidup. Anak, kau sudah salah paham, Kau kira penerusku pasti akan menjadi menantuku. Wang Jong Cheng tertawa. Wang Hon Bui E menganggah, Jawab Mak Yunio, Apakah bukan seperti itu? Wang Jong Cheng menggelengkan kepala, Wang Hon Bui E bertanya, Ayah, aku tahu perhatianmu akan ilmu pedang sangat tinggi Dan perempuan selalu terbatas tidak bisa mencapai apa yang ayah inginkan, Tapi aku harap ayah jangan mewariskan ilmu pedang ini kepada orang lain. Bukan orang lain juga bukan calon suamimu, Lebih baik jangan banyak bertanya lagi, Aku sudah menentukan orang itu, Siapa giliran berikutnya yang akan bertarung dengan kutanya Wang Jong Cheng. Metsu besar Wang Hon Bui E membelalak lebar dan besar, Sorot matanya terlihat seperti kebingungan, Mak Yunio, He Uliu Hoan, Dan Weng Jin Jiu pun merasa bingung. Orang-orang yang ada di bawah panggung saling pandang, Setelah lama, Chiu Pek Ho keluar dan berkata, Aku, aku akan mewakili semua keluarga ilmu pedang. Mengapa harus dialim hut kiam terkejut? Aku juga tidak tahu, Tapi bocah itu sangat aneh dalam beberapa hari ini, Ilmu pedangnya maju pesat, Sebelum berada di sini, Dia berturut-turut bisa mengalahkan beberapa pesilat tangguh, Maka dia mewakili keluarga ilmu pedang, Jawab Leu Tasu. Masih bisa diduga, Begitu dia bertarung aku akan bisa memastikannya, Tapi lebih baik kita lihat dulu, Kata Lim Hukiam. Chiu Pek Ho sudah berada di atas panggung, Weng Jong Cheng dengan tidak suka berkata, Mengapa mereka menyuruhmu menjadi wakil mereka? Apakah mereka sudah buta? Dengan angkuh Chiu Pek Ho menjawab, Aku menjadi wakil karena kehebatanku, Jangan menganggap remeh diriku, Dalam seratus jurus, Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Weng Jong Cheng tertawa keras, Katanya, Kalau kau bisa berhasil melewati seratus jurus, Dalam rapat akbar pedang waktu. Itu kau bisa menjadi juara, Dan ayahmu tidak perlu tergesa-gesa mencari pelakat dunia persilatan. Untuk apa ilmu yang tersimpan dalam pelakat itu, Aku hanya ingin mendapat julukan Raja Pedang, Chiu Pek Ho tertawa sombong. Apakah kau pantas mendapatkannya? Di taisan kau masih diberikan kesempatan hidup karena kami berbaik hati, Kami tidak mau ambil nyawamu, Wong Hon Boye berteriak. Chiu Pek Ho tertawa, Katanya, Waktu itu aku sengaja membiarkan kalian menang, Kalau tidak ayahmu tidak akan muncul, Ilmu pedang dari Cheng Cheng lah yang nomor satu di dunia ini. Weng Jong Cheng menunjuk pada Chiu Giyok Ho dan berkata, Lihatlah ayahmu yang kelelahan itu, Kalau ilmu pedang Cheng Cheng bagus dari awal ya sudah pasti bisa keluar. Kata Chiu Pek Ho, Tidak bisa dikatakan kalau ilmu pedang ayah pasti lebih tinggi dari putranya, Kalau sampai kejadian begitu berarti setiap generasi akan lebih mundur dari generasi di atasnya, Ilmu pedang hanya bisa maju tidak boleh mundur, Ilmu silat harus semakin dalam, Artinya yang muda harus lebih kuat dari yang tua. Weng Jong Cheng tertawa, Katanya, Bocah, kau benar-benar mempunyai mulut yang tajam. Mulutku tajam tapi pedangku lebih tajam lagi, Bila kau sudah mencobanya, Kau akan lebih mengetahuinya, Kata Chiu Pek Ho tersenyum. Weng Jong Cheng benar-benar dibuat marah, Dia berteriak, Bocah tengik, Kalau aku membiarkanmu lewati seratus jurusku, Tidak perlu sampai kalah, Aku akan memberikan posisi Raja Pedang kepadamu. Bagaimana Anda tidak akan memberikannya? Kalau Anda bisa melindungi kepala Anda supaya tidak sampai terpenggal, Itu pun sudah beruntung. Weng Jong Cheng benar-benar tidak tahan dengan sikap Chiu Pek Ho yang seperti gelah itu, Dia mulai menyerang terlebih dulu, Sikap Chiu Pek Ho tampak sangat tenang, Bahkan mengeluarkan jurusnya pun tenang dan bisa dengan baik mencairkan serangan Weng Jong Cheng. Weng Jong Cheng sekaligus menyerang 10 jurus lebih, Setiap jurus berubah-ubah dan ganas, Tapi Chiu Pek Ho seperti tidak peduli, Dia tetap bisa memecahkan setiap serangan Weng Jong Cheng dan setiap jurus mengenai kekurangan Weng Jong Cheng, Bisa dikatakan semua jurus Weng Jong Cheng sudah tertutup. Semakin bertarung Weng Jong Cheng semakin marah, Dia berteriak, Hang Wee, mengapa kau bisa menganggap bocah ini bodoh dan tidak ada apa-apanya? Dengan kaget Wang Hang Wee menjawab, Aku pun tidak tahu, Saat rapat akbar di Taisan, Ilmu pedangnya sangat biasa, Tingkatannya hanya sampai prajurit level 3. Lik Weban Mong berkata dari samping, Sulit dikatakan bocah itu pintar menyembunyikan ilmu yang sebenarnya, Melihat ilmu pedangnya sekarang, Dia berada di atas nona. Mengapa dia bisa mengenali jurus-jurus pedang kita tanya Weng Jong Cheng? Apa anehnya? Aku berbakat, Bila sudah melihat satu kali aku tidak akan melupakannya, Putri dan beberapa anak buahmu pernah memperagakan ilmu pedangmu, Aku ingat. Perubahan dasarnya, Ditambah sedikit berpikir, Aku segera tahu di mana kelemahanmu, Kata Ciu Pek Kho tertawa. Weng Jong Cheng tertawa dingin, Apakah kau menganggap kau pintar? Saat kau kecil satu pelajaran pun kau harus membacanya sebanyak 10 kali lebih, Baru bisa ingat, Aku tidak percaya setelah besar kau bisa begitu pintar. Mengapa kau tahu masa kecil? Ku tanya Ciu Pek Kho sedikit kaget. Tentu saja aku tahu, Apa yang terjadi di Cheng Cheng, Aku lebih tahu dari siapapun, Saat kecil kau sangat bodoh, Setelah besar tetap saja bodoh, Kata Weng Jong Cheng. Karena dibongkar terus, Ciu Pek Kho jadi panas dia segera menyerang, Tapi malah membuat dia berada dalam posisi berbahaya, Karena dah menyerang dulu Weng Jong Cheng malah mendapat kesempatan baik. Li Uban Mong berteriak dari samping, Hati-hati. Kau menyuruh siapa berhati-hati tanya Weng Jong Cheng. Merasa dia sudah salah bersikap, Dia segera menjawab, Aku sedang memperingatkan Tuan, Karena bocah ini sangat licik, Mungkin dia mempunyai rencana busuk. Weng Jong Cheng tertawa dingin, Ususnya ada berapa buah aku tahu dengan jelas, Aku tidak takut dia mempunyai rencana busuk. Siapa yang berani berbuat macam-macam di depanku, Dia akan kena musibah. Li Uban Mong tidak berani membuka mulut lagi, Ciu Pek Ho sudah kembali ke sikap semula, Dengan tenang dia bertarung, Segera dia kembali pada posisi seimbang, Sampai 50 jurus berlalu Weng Hon Boi E berkata, Ayah, mengapa kau tidak membunuh dia saja? Apakah betul ayah ingin melewati 100 jurus lebih? Weng Jong Cheng tertawa dingin, Tenang saja, Ayah tidak akan kalah. Aku tahu ayah tidak akan kalah, Tapi ayah masih harus bertarung dengan yang lain, Tiap perundi pasti akan sangat melelahkan, Apakah ayah kuatannya Weng Hon Boi E? Weng Jong Cheng tertawa dingin, Kau kira aku tidak kuat melewati 400 jurus? Kau kira aku berhasil menguasai ilmu penting adalah hal yang tidak sebenarnya? Sebetulnya dalam waktu setengah bulan lagi ayah baru selesai berlatih, Sekarang ayah keluar lebih awal, Aku benar-benar mengkhawatirkan ayah. Weng Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Kalau semua masalahku diketahui oleh orang lain, Lembah Raja Pedang dari dulu sudah direbut orang. Karena bicara terus, Weng Jong Cheng jadi tidak berkonsentrasi, Pedangnya ditahan oleh Ciu Pek Kau dan digesarkan keluar, Kemudian cahaya pedang berkelebat sangat menyilaukan, Ciu Pek Kau sudah mengeluarkan jurus sangat aneh. Semua orang berteriak karena kaget, Semua orang mengira Weng Jong Cheng pasti mati, Setelah pedang dialihkan keluar, Tampak Weng Jong Cheng akan terluka, Kalau dia tidak mati pun pasti akan terluka berat, Tapi saat bayangan mereka terpisah, Weng Jong Cheng berdiri dengan tegak tanpa terluka sedikitpun, Sebaliknya dada Ciu Pek Kau berlepotan darah, Mulutnya terus berkata, Iblis pedang. Iblis pedang dia Iblis pedang.